Selamat siang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Ari Sujad Nuranto Di Itang Nisi Jember Kali ini kita mau belajar tentang tabel subnetting Kelas B Nah tadi kan kemarin ya, kita sudah belajar Tentang IP Private, jadi Kita punya IP address nih, misalkan yang mau digunakan Adalah 172.16.10.1 Slash 16 Nah, slash 16 Ini adalah tabel subnetting kelas B Dari mana 16 16 itu adalah subnet max Kalau kita lihat Itu 2345678 Itu 2345678 Itu, eh sorry Itu 2345678 Itu 2345678 Jadi Angka satunya Itu ada 16 Angka satunya ada 16 Kalau kita, ini kan binar ya Kalau kita jadikan desimal Nanti ini adalah 255 255 0 0 Nah, karena kita bicaranya Kelas B Maka yang dijadikan Host Nanti yang ini ya Terutama yang octet ketiga Dia Octet ketiga Angka satu yang ada di sini Ini kan gak ada sama sekali ya Berarti angka satunya adalah 0 Sedangkan Y nya itu mewakili 0 Nah, kalau kita hitung 0 nya Di sini ini ada 16 0 Nah, maka Rumus subnetting nya berikutnya Adalah Yang pertama Jumlah subnet Atau gang Rumusnya kan sama dengan 2 pangkat X X nya 0 ya 2 pangkat 0 Sama dengan 1 Berarti IP address 172 16 171 Itu hanya bisa digunakan Pada satu gang saja Pada satu gang saja Seperti itu Nah, kemudian Yang kedua Host Jumlah host Atau jumlah komputernya ya Rumusnya 2 pangkat Y Min 2 Y nya ada 16 ya 2 pangkat 16 2 pangkat 16 Min 2 2 pangkat 16 ini Bisa teman-teman Pake komulator Atau pake Excel Ketemunya itu adalah 65.536 Langsung kita kurangi 2 ya Berarti 65.500 Aslinya 36 Dikurangi 2 Jadi 4 Oke Jadi Dalam satu gang ini ya Teman-teman ya Dalam satu gang itu Bisa kita gunakan 65.000 PC Atau 65.000 komputer Kalo kelas C kan Hanya 254 ya Nah Yang Ketiga Yang C Yang C ini adalah Blok subnetnya Blok subnetnya Nah Rumusnya itu kan 256 ya 256 dikurangi Nah Yang pertama Oktet ketiganya Berarti kan 0 Berarti sama dengan Ya 256 Maka blok subnetnya adalah 0 Nah Ini satu gang aja Teman-teman Ini saya Kasih bantuan Jadi hanya satu gang saja Satu gang Oke Nah kemudian Yang D Yang D Ini tabel subnettingnya Tabel Subnetting Nah tabel subnettingnya Biasanya yang pertama Ada IP Network Ada IP Awal Ada IP Akhir Dan IP Broadcast Broadcast Oke IP networknya Dari sini Dari sini Nah 172 16 Ininya Di 0 kan Nah ini Hanya satu gang Ini hanya Satu gang saja Nah ini Sebagai bantuan Di sebelahnya adalah 172 16 256 Ini dia 256 Ini kan gak boleh Ini hanya bajuannya Masih saya langsung Kesini 172 16 256 nya kurangi 1 253 255 255 Atau 254 Ya 4 Pertemunya itu Ya 255 Nah Jadi IP awalnya Adalah 172 16 0 Ini ditambah 1 Dan yang ini IP akhirnya 172 16 253 Kurangi 1 254 Jadi IP yang bisa digunakan Atau IP Private Nanti 172 16 01 172 16 253 254 Oke Kalau Slash 16 Itu memang Agak susah Karena hanya Satu gang Baru kelihatan Ketika kita Menggunakan Slash 17 Dan Slash 18 Oke teman-teman Itu saja Yang bisa saya share Untuk Slash 16 Ini Sebentar lagi Kita bahas Yang Slash 17 Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa